Start News Start News Jendela Informasi Anda Buku Kompes Pol Purnawirawan Haji Syamsir Lubis diibahkan ke sekolah di Mandeling Natal Buku Pengabdian Sepanjang Hayat Kompes Pol Purnawirawan Haji Syamsir Lubis SH yang ditulis Muhammad Bahshan Parinduri diibahkan ke sekolah-sekolah dan pesantren yang ada di Mandeling Natal Buku Setebal 204 halaman ini memuat bagaimana sikap kepribadian dan sosok Haji Syamsir Lubis dalam menjalankan pengabdiannya mulai awal dinas aktif di Kepolisian sekitar 24 tahun hingga purna bakti Bukan itu saja, buku ini juga memuat tanggapan 100 lebih narasumber tentang sosok Haji Syamsir Lubis dan Keprahnya di lapangan Kamis 21 Oktober 2021 Penyerahan buku ini berlangsung di Pondok Pesantren Subulussalam Kota Nopan dan di beberapa Pondok Pesantren di Kabupaten Mandeling Natal buku ini langsung diserahkan penulis Muhammad Bahshan Parinduri kepada Kepala Aliyah Pondok Pesantren Subulussalam untuk diberikan kepada para santri Dalam kesempatan itu, Bahshan Parinduri mengatakan tujuan penyerahan buku ini untuk berbagi pengalaman dan motivasi kepada santri dan aneka sekolah dalam meraih cita-cita Termasuk mungkin di luaran banyak muncul asumsi tentang polisi Tetapi dari Tanah Mandeling, terutama dari Bagas Godang Manambin Ada satu perwira polisi yang selama bertugas tidak pernah dikatakan polisi yang macam-macam Isi buku ini adalah riwayat hidup beliau datangkapan dari seratus lebih narasumber tentang pengalaman-pengalaman beliau yang dianggap sangat bermanfaat untuk orang lain Ia karena kebetulan ini berasal dari Bagas Godang yang juga turunan ulama Tuhan Syekhoboran ini tetap tidak meninggalkan agama dan adat dalam kehidupannya Untuk masyarakat kita Mandeling ini kan banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh kita dan saya tetap berusaha menulis-menulis-menulis dan menyumbangkan ini ke sekolah-sekolah bagaimana mengangkat tokoh-tokoh kita yang lama ini bisa menjadi penutan untuk anak-anak kita terutama seperti 10 salam yang kita tahu dari sekolah ini banyak sekali tokoh-tokoh pergerakan nasional kemudian ini perlu menjadi tiruan bagi anak-anak kita mereka menjadi penutan bagi anak-anak kita untuk dapat meraih masa depan yang lebih gembira Bahkan sampai saat ini yang bersangkutan masih menjabat sebagai Ketua RW dan Ketua Kenaziran Masjid selama 4 periode Bahshan menambahkan isi buku itu merupakan riwayat hidup Haji Syamsir Lubis dan tanggapan 100 lebih henara sumber tentang pengalaman-pengalaman beliau yang berguna bagi orang lain Kemudian sosok Haji Syamsir Lubis juga berasal dari Bagas Godang Manambin dan keturunan ulama yaitu Sheikh Aik Koboran dan juga tetap tidak meninggalkan agama dan adat dalam kehidupan sehari-hari Sedangkan Kepala Aliyah Pondok Pesantren Subuluh Salam Haji Esmin Pulungan S.A.G. yang diminta tanggapannya mengatakan melihat dari judul buku Pengabdian Sepanjang Hayat Tentunya ini sesuatu yang positif untuk dibaca dan dicontoh anak didik dalam menjalankan tugas dan meraih cita-cita Alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah SWT karena melihat judul bukunya Pengabdian Sepanjang Hayat itu adalah sesuatu hal yang sangat positif kita lihat mulai dari awalnya berkari sampai sekarang mengabdi untuk bangsa dan negara dan masyarakatnya yang kedua ini kalau sempat anak-anak kita baca mungkin menjadi infrasi bagi dia atau bagi anak-anak kita merupakan suatu uswatur hasanah digurung-digurung seperti orang-orang yang diceritakan dalam buku ini yang kedua inilah memang harapan kita ke depan buku-buku yang seperti ini menceritakan orang-orang yang bersejarah atau orang-orang yang berbunuh dengan keteladanan orang-orang yang berbunuh dengan negara untuk anak-anak kita yang ada di Pono Pesanter Institu Salemi sehingga dia tidak canggung lagi menempatkan dirinya sebagai figur yang insya Allah kalau bisa lebih daripada apa yang ia baca dalam buku pengabdian Sepanjang Hayat ini dia juga mengucapkan terima kasih kepada Haji Syamsir Lubis yang telah mengibahkan buku ini dan berharap kedepannya muncul buku-buku baru yang menceritakan keteladanan agar bisa jadi motivasi bagi anak-anak didik sosok Haji Syamsir Lubis lahir di Desa Tombang Bustak Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandeling Natal pada tahun 1942 dia merupakan putera almarhum Haji Mustafa Ali Lubis dan Hajah Siti Aisyah Nasution Usai menempatkan SD, SMP, dan SMA di Kota Nopan dia melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan dan mulai tahun 1968 bertugas menjadi anggota Polri Lokot Husda melaporkan untuk Stat News Stat News Jendela Informasi Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya